Pemirsa calon wakil Bupati Jember Muhammad Balia Virjon Barlaman alias Gus Virjon mengapresiasi masa yang mengikuti aksi bela Kiai pada Kamis kemarin. Sang Cawabu menyebut gerakan pembelaan terhadap dirinya tersebut merupakan murni inisiatif peserta aksi yang tidak bisa ia bendu. Sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Balia Virjon Barlaman alias Gus Virjon saat dikonfirmasi di Pondok Pesantren Asidiki Putra, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Jumat kemarin. Cawabu Jember nomor urut satu itu mengakui bahwa dirinya tidak bisa memobilisasi maupun menghalang-halangi masa yang berunjuk rasa melakukan pembelaan terhadap dirinya. Ia menyebut aksi bela Kiai yang merupakan protes terhadap orasi bernada tuduhan yang dilontarkan salah seorang calon pada Kamis kemarin merupakan reaksi alami bagi siapapun yang merasa tersinggung. Lebih lanjut Sang Cawabu Petahana merasa terharu dan mengapresiasi para peserta aksi yang rela turun ke jalan untuk membela dirinya. Jadi setelah munculnya pidato atau samutan dari Paslon 02 pada HHSG itu yang kemudian menyamakan dengan gerakan C39I, saya tidak ingin menanggap. Yang kedua, kaitan dengan penyebutan saya sebagai peserta aksi pun saya tidak tertarik ingin menanggap. tetapi mereka yang memiliki hubungan dan keterkaitan batin dengan saya baik itu sebagai simpatisan, sebagai sahabat, atau bahkan menganggap saya sebagai guru walaupun saya tidak merasa jadi guru apalagi menjadi kiai. Ini mereka memiliki perapa namanya tanggapan yang berbeda-beda. Mereka tentu ketika orang yang di dalam dana kutip ada keterkaitan batin dan hubungan batin ini kemudian diusik walaupun tidak secara langsung mereka pasti akan bereaksi. Siapa saja Pak itu kalau ada mengalah pilihan seperti ini itu pasti tidak akan bereaksi apalagi sangat. Sebelumnya sekelompok masa yang tergabung dalam masyarakat bela kiai melakukan aksi protes kepada Pansus Pilkada DPR di Jember sekaligus sebagai bentuk pembelaan terhadap Gus Virjon atas orasi bernada tuduhan yang dinilai ditujukan kepada Sang Cawabu Petahana. Masa juga menuntut Pansus Pilkada DPR di Jember untuk memanggil calon bupati yang bersangkutan atas orasinya yang dinilai meresahkan lantaran menyebut sejarah kelambang sayang melibatkan organisasi terlarang. Ana Sidayat, FTV Jember, melaporkan.